Halo Youtube, selamat datang di garasi rumah, saya Esa Fatima Kali ini kita lagi ada di klaster Puri Camar Rekomendasi hunian nyaman dan juga eksklusif Serta bebas bajir Apalagi ini aksesnya cuma 20 menit aja nih Ke tol Bitung dan juga tol Cikupa Daripada lama-lama, benih kita langsung aja yuk Cek unitnya barang-barang Let's go guys! Untuk keamanan, di klaster Puri Camar ini Nantinya akan one gate system Dan juga ada security yang berjaga 24 jam Dan untuk kelistrikannya disini Sudah underground ya teman-teman Jadi lebih premium ROW jalan boulevardnya juga lebar banget Kira-kira 12 meter Dan ROW jalan area perumahannya itu kurang lebih 6 meter Di Puri Camar ini memiliki pilihan unit 1 lantai dan juga 2 lantainya Jadi bisa kamu sesuaikan aja ya Dengan kebutuhan kamu dan juga keluarga Tapi untuk kali ini kita akan lihat Barang-barang show unit yang ada di belakang kita nih Rumah lantai 1 dengan tipe 3160 Pondasi rumah ini menggunakan tiang panjang Yang mana memberikan ketahanan Dan juga kekuatan rumah jadi lebih kokoh ya Untuk rangka atapnya menggunakan bajaringan Dan desain atapnya dibuat setengah atap lana yang disusun bertingkat Untuk desain rumahnya juga minimalis kekinian ya teman-teman Dengan perpaduan warna putih dan juga warna merah gelap Nah lanjut kita bahas lebih detail rumahnya yuk teman-teman Untuk dimensi rumahnya ini lebar di depan 5 meter Dan panjang ke belakang itu 12 meter Rumah disini juga bebas banjir nih teman-teman Karena rumahnya ini lebih tinggi dari badan jalan Selain itu rumah ini juga sudah double dinding Yang menggunakan bata merah Jadi spesifikasinya lebih premium Dan juga privacy antarumah jauh lebih terjaga ya Di bagian sini ada satu area carport Dengan lebar 4 x 4,5 meter nih teman-teman Untuk finishingnya menggunakan lantai kerame kasar Yang gak gampang licin dan juga tampilannya lebih elegan ya Nah lanjut di bagian sini juga ada satu area tamannya Yang bisa difungsikan untuk area hijaunya juga ya Untuk lebarnya ini 1 x 4,5 meter Rumah ini memiliki daya listrik sebesar 2200 watt Udah sangat cukup layak untuk memenuhi kebutuhan listrik kamu Nah sebelum kita masuk di bagian sini ada area terasnya nih teman-teman Kurang lebih lebarnya ini 1 meter Yuk kita lanjut ke dalam aja untuk lihat lebih detail layoutnya Let's go guys! Nah kita udah ada di dalam rumahnya nih teman-teman Untuk kusen pintu dan juga jendela di rumah ini Sudah menggunakan aluminium dan juga PVC Yang mana anti rayap dan juga lebih awet tahan lama ya Nah begitu kita masuk kita langsung mendapatkan 1 area living room Dan juga dining roomnya Jadi compact banget ya Sangat cocok nih untuk milenial yang punya gaya hidup yang satset-satset Oh iya untuk furnis di dalam ini Tidak termasuk ke dalam harga jual ya teman-teman Bisa dijadikan referensi aja nih untuk kamu nantinya Pencahayaan di dalam rumah juga sangat maksimal ya karena adanya bukan jendela Karena rumah ini ada di posisi hook jadi di bagian sini ada jendela nih teman-teman Tapi untuk rumah yang tipe badan ataupun bukan tipe hook nanti akan full tertutup tembok Untuk lighting di rumah ini sudah downlay teman-teman Jadi lebih modern dan memberikan kesan lebih homey ya di rumahnya Di rumah ini juga memiliki pertukaran sirkulasi udara yang baik Karena adanya bukaan pintu di bagian sini Dan bukaan pintunya ini sudah menggunakan kaca dan juga aluminium ya Kita lanjut yuk lihat kamar pertamanya nih teman-teman Lebarnya ini 2,8 x 2,5 meter ya Untuk di rumah contoh ini dijadikan sebagai kamar anaknya nih Dimana di bagian sini ada kasur berukuran single bed Lalu juga di bagian sini ada meja belajar Serta di bagian atas dijadikan sebagai wardrobe untuk tempat penyimpanan baju-bajunya Dengan penataan yang rapih dan juga tema kebun binatang Jadinya anak bisa sambil belajar ya teman-teman Untuk pencahayaan juga sama maksimalnya nih Seperti area ruang tengah tadi Dimana adanya bukan jendela nih di bagian sana Jadi sekaligus menjadi pertukaran sirkulasi udara di dalam kamar ya Gak bikin pengap Nah lanjut yuk kita lihat ke area berikutnya nih teman-teman Di bagian sini ada kamar mandinya Oh iya jangan lupa nih maksimalkan untuk space tempat yang ada di dalam rumah Seperti di sini dijadikan sebagai tempat kulkasnya Untuk kamar mandinya ini lebarnya 1,5 x 1,95 meter Sanitarik di dalam sudah dilengkapi dengan kloset duduk, shower, dan juga wastafelnya Dindingnya pun sudah dipasang full keramik sampai atas teman-teman Dan sumber airnya juga dipastikan bersih dengan instalasi pump Nah lanjutnya kita ke area berikutnya Kita ke kamar utamanya nih teman-teman Untuk di rumah contoh ini itu belum dipasang pintu ya Karena ini kan sebagai rumah contoh ya Untuk rumahnya nanti kamu pasti dapat ada pintunya Nah untuk lebarnya ini 3 x 3,2 Jadi lebih lebar ya dari kamar pertama tadi Sangat cocok nih dijadikan untuk kamar utamanya teman-teman Dimana bisa dilihat ya Masih sangat cukup untuk master bedroom Lalu di bagian sini juga ada meja riasnya Dan masih ada untuk storage penyimpanan terbuka seperti ini Nah lanjutnya ada yang menarik teman-teman Untuk di bagian sini bisa kamu tiru sebagai referensi Seperti di sini nih ada wall panel tipis seperti ini Walaupun ini di kamar tidur ya Jadi makin nyaman deh tidur di sini Netflix and chill ya bahasa anak sekarang Untuk pencahayaan di kamar ini juga masih ada nih teman-teman Di bagian sini dengan kaca ukuran besar dan juga bisa dibuka Yuk kita lanjut lihat area belakangnya Nah ini adalah area belakangnya nih teman-teman Lebarnya ini 3,2 x 2 meter Sangat cocok nih memang dijadikan sebagai area dapurnya Untuk setiap pembelian unit nanti kamu sudah dilengkapi meja dapur Lalu ada sink dan juga kerannya Tapi untuk storage penyimpanan di atas ini Ini tidak termasuk harga jual ya Di meja dapur ini dindingnya juga sudah dipasang keramik nih teman-teman Berwarna hitam Yang membuat kesan lebih elegan dan juga tidak terlihat cepat kotor ya Untuk di bagian dapur ini juga sudah dipasang keramik Dan pembatasnya itu sampai sini aja nih teman-teman Selain dijadikan sebagai area dapurnya Kamu bisa taruh mesin cucinya nih Jadi sekaligus untuk servis areanya ya Nah untuk pembatasan antarumah itu nanti kira-kira sampai sini nih teman-teman Jadi masih cukup lebar ya Dan pembatasan antarumah juga nanti sudah dibuatkan dinding Kira-kira tingginya itu segini nih Jadi kurang lebih 2 meter ya Menariknya lagi untuk pemisah antarumahnya itu juga double dinding Kayaknya udah semua nih teman-teman Kita untuk review unitnya Kita lanjut ke depan nih untuk tahu info lebih lanjut Mengenai klaster Puri Camar ini Bareng sama marketing in-house-nya Let's go guys Nah kita sudah ada di akhir video nih teman-teman Sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Meli Marketing in-house dari Puri Camar Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Mbak Meli Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pertama-tama kita mau tahu nih untuk background developer-nya Mbak Meli Kalau kita dari Jaya Group Itu yang bangun Bintaro Jaya Untuk pasar kami sini kita ada Puri Jaya dan Grand Batavia Jaya Nah untuk klaster Camar ini sendiri berada di area Puri Jaya Jadi untuk legalitas semuanya udah gak perlu khawatir lagi ya Udah gak perlu khawatir pasti jaman karena kita kan developer besar Siapa yang gak tahu Jaya Group ya Mbak Betul Nah terus untuk tipe-tipenya sendiri nih Mbak Kayaknya tadi kan kita review yang satu lantai aja Bisa dikasih tahu ada tipe berapa aja nih Mbak Untuk satu klaster ini di klaster Camar ada dua tipe Yang dua lantai dan satu lantai Dia di luas tanah 60 Nah jadi teman-teman bisa sesuaikan aja nih Sesuai kebutuhan kamu dan juga keluarga Kelistrikannya sudah underground ya Betul kita underground Wah jadi premium banget nih Gak bakalan ada kabel-kabel yang melintang ya Jadi untuk lingkungannya juga jauh lebih rapi nih teman-teman Sekarang untuk aksesnya gimana nih Mbak Apalagi untuk teman-teman yang dari Jakarta nih Mau ambil rumah di Puri Camar ini Kalau untuk aksesnya disini banyak akses gitu Kalau misalnya mau lebih deket ke bandara Itu kita ada Jalan Raya Cadas Itu deket banget dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tapi kalau misalnya mau via tol Kita ada tol Cikupa Itu pun dari area perumahan ke jalan utamanya nih Jalan Raya Pasar kami sekitar 2 km aja Itu udah mendekati tol Cikupa Jadi untuk akses juga cukup mudah nih teman-teman Oke kita sekarang lanjut bahas pola cara bayarnya nih Mbak Ada kemudahan-kemudahan gak sih buat teman-teman garasi rumah? Nah untuk produk jaya sendiri kita ada kebijakan pola bayar Dari DP-nya bisa 10% dan itu dicici 18 bulan Jadi untuk kisarannya itu bisa sekitar runtuhnya satu lantai Itu DP-nya hanya 2 jutaan per bulan Berarti masih cukup ringan ya? Cukup ringan sekali Buat teman-teman milenial ini sih bisa jadi pilihan nih Untuk dijadikan rumah pertama Apalagi buat pasangan suami istri yang baru menikah ya Mbak Udah dapet kluster premium dengan fasilitas yang cukup lengkap Akses yang mudah Wah pokoknya banyak banget nih Apalagi nilai investasinya disini sangat cepat dan sangat tinggi ya Mbak? Betul Untuk teman-teman yang mau tau info lebih lanjut Mengenai syarat-syarat KPR Ataupun promo-promo yang berlangsung Silahkan bisa hubungin langsung Mbak Meli nih Bisa dikasih tau Mbak nomornya? Bisa hubungin saya di 0813-98666263 Nah kalau teman-teman belum sempat catat Kita udah taruh di bawah sini dan juga di deskripsi pastinya Nah mungkin segitu aja nih Mbak Meli Untuk kita tanya-tanya jawab dan juga review lengkapnya di Puri Camar ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Follow Instagram kita di at garisrumah.info dan juga di at esapartmh Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya